Polda, Papua menetapkan Bupati Mambera Moraya, Dorinus Dasinapa sebagai tersangka. Bupati Dorinus diduga melakukan korupsi dana COVID-19 senilai 3,1 miliar rupiah. Bupati Dorinus sendiri merupakan Bupati yang dilantik sejak tahun 2016 dan jabatannya akan berakhir di tahun 2021. Namun, dia ikut lagi perhelatan Pilkada Mambera Moraya di tahun 2020 lalu. Kala itu, dia dan calon wakil Bupati Andi Mai diusung oleh Partai Perindo, PKS, PKB, dan PBB. Usut-usut, dana penanganan COVID-19 ini dipakai Bupati Dorinus jadi modal ikut Pilkada 2020. Sayangnya, pada Pilkada itu, Bupati Dorinus kalah dalam perolehan jumlah suara. Itupun, Dorinus masih sempat menggugat hasil Pilkada dan menuding pemenangnya curang. Selain untuk modal ikut Pilkada 2020, dana COVID-19 yang dikorupsi juga dipakai untuk kepentingan pribadi Dorinus. Dia diduga terlibat korupsi bersama Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mambera Moraya berinisial SR. Dilansir kompas.com, kini SR dan Dorinus dijerat pasal 2, 3, dan 8 Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keduanya terancam hukuman 20 tahun penjara. Saat ini, Polda Papua masih menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menangkap dan menahan Bupati Dorinus. Bupati Mambera Moraya, dan kita tinggal tunggu mekanisme yang sedang kita tunggu, yaitu minta Kapolah Papua, Kepala, 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 Kepala. Menteri juga langsung beliau akan menunggu. Nanti kalau sudah terendah di Bapak Kapolik ke Bapak Menteri, langsung kita akan eksekusi. Karena sudah diakan pemenang tindak langkah berikutnya, yaitu penahanan terhadap pesan Kepala, 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 Kepala. Dan tidak berhenti pada beliau, masih ada lanjutan kepada yang lain. selamat menikmati selamat menikmati